Halo semuanya, selamat datang di channel Vitra Eri Kita masih di Harita Nikel Yes, ini adalah video kedua Video pertamanya itu ada di channel Om Mobi Buka video itu dulu, apabila belum Itu keren sekali videonya, karena kita pertama kalinya menggerbek tambang Yes, semuanya kita bahas pada video sebelumnya Walaupun awalnya saya diculik ya, dan saya gak tau dibawa kemana Ternyata luar biasa Pertama kalinya kita gerbek tambang, lihat detail-detailnya Lihat apa saja yang menarik di tambang Nikel Di Indonesia ini, di Pulau Obi Nah itu ada di channel Om Mobi Itu part pertamanya Nah di part kedua ini, kita di challenge Om Untuk apakah kita layak mengendarai kendaraan-kendaraan tambang Kendaraan-kendaraan tambang ya Jadi di dalam suatu tambang, itu pasti punya yang namanya simperusahaan Simper singkatannya Simper disini ya Nah jadi, orang yang bisa boleh berkendara di, nyetir di suatu tambang Harus punya sim itu Gak peduli kita Lewis Hamilton, atau kita Max Verstappen, tetap harus punya simper Dan sekarang kita langsung diminta oleh pihak harita Nikel untuk mengurus simper Karena gak boleh nyogok Gak boleh shortcut Ini pakai ujian gitu? Kita harus mengikuti ujiannya seperti karyawan-karyawan yang lain Dan di akhir video, kita akan dipilihkan dua mobil untuk kita melakukan challenge Apa itu? Gak tahu apaan, baru dengar dari pihak haritanya Tonton video ini sampai habis Sekarang kita langsung ngurus sim dulu Simper Simper Ini teori ngelepas sepatu Cara ngelepas sepatu ketika masuk ke bangunan di sini Jadi ngelepas sepatunya itu mundur Kalau kita ngelepas sepatunya begini, nanti praktekin dong Pakai dulu lagi yang rapi Oke, kayak gini Kan kita biasanya datang dari sini nih Dari sini biasanya kan, nah disini ada batas alas kaki Biasanya kita lepas, langsung lepas begini kan Nah itu bukan cara yang paling sempurna di sini Cara yang paling sempurna itu balik arah dulu Baru copot Jadi begitu kita nanti selesai, kita udah langsung pakenya Simpel Ini kayak parkir, tapi parkir mundur gitu loh Oke, sekarang kita pake sundal jepit Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mau pengajuan untuk simper Silahkan pak Oh iya Oke, pak silahkan pak Silahkan tuh di sini Helm boleh dilepas pak di sini Boleh pak, tidak wajib helm di sini Iya Iya pak Oke, baik pak Oke, bapak Pitra Eri Pak Pitra Eri Saya pak Oh baik pak Umurnya udah keter Oh iya Terima kasih pak Terima kasih pak Selamat pagi admin Ini permohonannya Ya Ya sekalian Mohon dipertimbangkan untuk diterima Gini dong om Ini ada gini emang Serah mau megangnya gimana Kayak berhasil di kantor polisi ya om Bikin sim Ini ada induction and training room Ini adalah Ruang kelas Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Pak Mobi Irwan Tony pak Oke Apa gurunya ya Kebetulan saya disini Sebagai supervisor Sepsi trainingnya pak Oke, selamat datang Saya ucapkan Pak Pitra Dan Pak Omobi pak ya Iya iya Pak Omobi Kalau Omobi boleh Iya Kalau Omobi sebenarnya seperti itu Oke Terima kasih pak Baik Bapak disini ada Postes Ya Untuk like Vehicle Pak ya Saya boleh agak jauh dari dia Oke kak Gak harusnya jauh-jauh Saya takut dia nyontek Lebih baik seperti itu pak Oh iya Kuatir kalau nyontek Ya gak nyontek Gak nyontek Lalu disini aja Saya disini aja pak Baik Terima kasih Siap Oke Silahkan pak Mulai dari sekarang 90 menit Gini Halo bung Fitra Ini daripada videonya jelek Mendingan di depan sini Karena videonya gak bagus Mendingan di depan sini Videonya gak bagus Ini sepertinya ada sesuatu ini pak Oke Disini pak ya Gak apa-apa Gak bagus soalnya Terlalu lekat ini pak Ini ada indikasi Jangan nyontek ya Gak gak ngapain nyontek Gampang gini Oke Pak silahkan Dimulai dari sekarang Lama banget sih Selesai Kayak ada yang ragu ragu Baik Selesai Selesai Sudah Oke 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 Silahkan dikumpulkan Terima kasih Ini tulisannya agak jelek Karena udah lama gak nulis Kalau gak terbaca Dianggap salah aja Oh enggak Masih terbaca Masih jelas Oke Untuk apa Hasil tes tulisnya Nanti kita cek dulu ya Kalau nilainya memenuhi standar Baru kita untuk tes praktek Selamat siang Eh siang 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 Selamat siang pak Eh gak usah Harus berdiri Silahkan duduk pak Duduk aja Jadi untuk hasil tes tulisnya Itu Om Fitra sama Om Mobi Udah dinyatakan lulus ya Alhamdulillah Jadi Om Fitra itu Dapat nilai 93 93 Iya Untuk Om Mobi sendiri Nilainya 91 Oke Udah nyontek Masih kalah juga Gak ada nyontek Siapa nyontek Nyontek Baik Jadi Kita boleh foto Buat ini sekarang Jadi Prosedur selanjutnya Kita lanjut Untuk kegiatan Tes praktek Di Bisma Nanti Oke Baik Baik Terima kasih Terima kasih Hihihihi Dulusan terbaik Makasih ya mas Siap Iya iya Makasih mas Siap Makasih ya Nah sekarang kita udah diantar ke Site Satu site Dan disini Untuk melakukan Ujian Praktek Seru nih Oh pak Selamat siang pak Selamat siang pak Siang Siang bapak Iya siang Fitra pak Fitra genawan bapak Gimana kita Ngapain pak Ini Seperti biasa bapak Kalau kita mau Apa Test Ground test Itu harus kita lakukan Satu Untuk Pertama Kita Ya interview dulu lah Sampai kak Bicara-bicara Masalah tentang Pengalaman bapak Siapa Jadi sebelumnya Bawa LV di mana Bapak LV 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 Maksudnya gimana pak Kalau sebelumnya Bawa LV di mana Di Jakarta pak Selalu LV yang saya bawa pak Sudah sempat berapa lama Saya nyetir secara legal Itu dari Tahun 1990 90 Ih tuanya Emang umurnya berapa Itu tadi disensor kan Enggak Enggak disensor Berarti cukup pengalaman sekali Nanti kalau kita tes Tentunya tidak ada masalah lah Nanti kita akan lakukan Itu tanya interview Tentang pengalaman bapak Setelah itu Nanti Cara P2H yang benar Karena P2H apa pak P2H ini unitnya Nanti kita akan tanya Untuk P2H nya Apakah Benar-benar sudah dilakukan Dengan baik dan benar P2H itu apa pak Pemeriksaan perawatan harian Pemeriksaan perawatan harian Oke terima kasih Jadi sebelum Sebelum kita lakukan grotes Berarti kita Seberapa jauh bapak Dalam pengecekan P2H Saya kepingin tahu bapak P2H Silahkan Silahkan jawab dulu pak Jawab dulu P2H Ini mesti praktikin Apa ngomongin aja Ngomongin Ngomongin aja Kita kelilingin mobil Kita cek Satu-satu Ban Tekanan angin Tapi sebelumnya lihat dulu Rata gak Kondisi Datarannya Kemudian keliling mobil Kita lihat Ban bagus atau tidak Apakah sudah mulai botak Apakah ada yang benjol Ada yang apa Terus mungkin lampu-lampu juga Gak ada yang pecah Kemudian kita cek Engine Cek engine Engine kita buka Semua fluid-fluid nya Kondisi normal semua Atau tidak Dan mungkin dilihat Engine nya basah apa enggak Itu kalau mau beli mobil ya Beli mobil bekas Beli mobil bekas Cairan-cairan itu sudah Sesuai apa enggak Termasuk Radiator Kemudian baru Cek di dalam Apakah semua Seatbelt yang berfungsi Dan Segala macam Aksesoris di mobil itu Berfungsi Oke bisa kita lakukan Oh lakukan Tapi Saya Biasa saya kasih contoh dulu Untuk Silahkan Bapak contohin dulu Sesuaikan dulu Artinya Apakah ini Terlalu sulit atau tidak Saya kasih contoh dulu Nanti habis itu Mungkin Dari Bapak yang Jadi pertama kan kita lakukan Nanti Apa Jigjak ya Jigjak Jigjak dulu Dari mulai awal sini Kita jigjak Setelah sampai ke sana Kembali lagi jigjak Terus mundur Parkir di tempat semula Oke Oke itu aja Kelaksan satu kali Buat nyalain Dua kali Dua kali Buat nyalain Jalan maju Ini kita pernah melakukan Seperti ini om Sering deh Ingat road party Iya Cuman bedanya Di road party Kita ini Matanya ditutup Dan mundur Dapet loh Dapet Dapet loh Kita pikir sempit Dapet loh Dapet loh Emang sempit Dapet loh Nah kan di road party Kita juga mundur Cuman gak pake cone Kita pake mobil lawan Dan abis itu mata ditutup Ingat crown keserempet tuh Bravo Kok gak berhenti? Sampai mana? Ya oke Mulai ya Nah ini Gak enak Kalau saya yang ngitungin waktunya Ketahuan banget Saya ngitungin Jadi Saya minta tolong Abel tuh Di sebelah videographer Dia diem-diem akan ngitung Waktu kita berdua Udah boleh mulai? Oke Oke Sekarang om obi Kita liat Mulus So far Mulus 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 Oke Lupa Lupa nurunin Ini Stion Ragu-ragu dia Kena satu Kena satu Kenal dimandu Minus lagi tuh cone Kena lagi yang sana ya? Enggak Oh enggak Kena satu cone Iya tadi kesenggol cone Lupa mobilnya panjang Oke Bapak Sebelum mengoperasikan unit Yang wajib dan harus dilakukan Apa biasanya? Kita harus melakukan Cek sekeliling dulu pak Cek sekeliling dulu ya P2H ya P2H ya P2H itu pertama cek sekeliling Jadi Kita cek kondisi ban Kondisi lampu-lampu Kaca Sepion Yang semua Bagian mobil tuh harus normal dan berfungsi Setelah itu kita buka kapesin Kita cek di engine bay nya Kita periksa level cairan-cairan Cairan oli Minyak rem Minyak kopling Minyak power steering Air radiator Itu semua kita Cek Kemudian Kita cek di kabin Cek di dalam kabin Apa yang di cek biasa? Yang paling penting di kabin itu Kita lihat apakah semua Instrumen itu pada saat mesin dinyalakan Tidak ada lampu peringatan yang menyala Ya Kemudian Spion semua berfungsi dengan baik Steering semua berfungsi dengan baik Pedal-pedal berfungsi dengan baik Kursi juga berfungsi dengan baik Oke bapak Oke lanjut Sudah Siap Ayatnya aman ini Contek dia Sudah denger tadi soalnya Kita pakai seatbelt dulu pak Sebelum menyalakan Ya kayaknya yang tadi Yang tadi nyalain mesin dulu Baru seatbelt Bismillahirrahmanirrahim Kita harus sesuaikan Ininya dulu pak Spion dulu pak Spion itu penting pak Disesuaikan aja Setiap driver kan beda-beda Sesuainya Oke Senggol satu Dia lupa mobilnya panjang pasti Oh inggolnya gak dilurusin sama dia Heran Hampir Akim lebar Dia Dia takut Joss Aman Terus berarti Langsung Travel aja Ya travel Aman ini dia Aman Kita lakukan ke sesi kedua Travel Travel Sebentar pak Sebentar Sebentar Sebelum masuk ke travel pak Kita mengadakan kompetisi mini tadi Berapa tadi om Mobi Sama-sama kena 5 detik ya Iya Kok bisa kena sih maju Mobi Belum ditambah 5 detik Oke 10 detik lebih cepat Karena dia udah ngeliat Dan Dia Gini gini Hilang 10 detik Gara-gara nurunin spion Tidak sampai 1 menit Lanjut yang kedua Ini karena bapak Kelolos semua Berarti Alhamdulillah Kita Ketahapan yang kedua Kita gunakan Kita travel Setelah kita lakukan travel Nanti Berhenti di Tanjakan Gunakan parking brake Posisi netral Baru kita jalan kembali Oke Ini Pada saat dia di tes Saya boleh di belakang pak Tidak boleh bapak Ke belakang Ke arah belakang Jadi kita putar Baru kita ke arah belakang Lupa Putar aja Dimana aja ya Ya Aman aja Oke Ini kita kemana pak Kita berhenti dulu Stop disini bapak Ini ada Ada 8 detik Wajib stop Pastikan yang arah Kanan 21 22 Soalnya blind spot Iya 24 25 26 27 28 Sudah Kita kanan ya Putar aja Nanti setelah itu Nanti ditanjakan itu Bapak berhenti Oh iya Tanjakan ini berhenti Gunakan parking brake Dinetralkan posisi Oke Gigi dua Nah disini bapak berhenti Berhenti Baru pasang parking brake Lepas kaki semua Baru Kita jalan lagi Jalan lagi Oke Oke Iya Lepas Pak makasih ya pak Iya makasih Jadi dia lulusnya Gak lulusnya dimananya pak Lulus semua Bisa lolos bapak Nggak lolos Lolos Lulus semua Lulus lah Wheel spin Wheel spin Gasball Gasball Bikin saya nggak lulus ya Baru pertama kali ini pak Saya jadi di area tambang Ini yang blind spot ini Disini ada rambu wajib stop Bagaimana rambunya pak Ini ketutupan ini pak Oh Iya Terus terus Oke stopnya dimana Bisa dikati di bibir jalan Oh kita ke situ Iya sebentar Wajib stop disini Sudah stop rambu Kan lihat di kanan Biasa ada mobil daria Sebelah kanan Kosong jalan Jalan ke Lurus Berhenti di tanjakan Pertengahan Nanti saya Terus Lurus aja Oke stop Netral Kaki lepas semua Bapak Oke Sekarang kita maju lagi ya Maju lagi Kita ke Lurus Lurus Hasilnya lebih baik Alah Enggak lebih baik Enggak mungkin Paling gagal Gagal ya pak Lurus Bagus bapak Dua-duanya bagus Luar biasa Ayo Lapor Siap Siap Bagus mana skornya Memang dia gak layak lulus Gak usah dilulusin Gak apa-apa pak Iya lulus semua Artinya memang Kompetensinya udah dapet Artinya dari mulai zigzag Sampai tadi berhenti di tanjakan Itu luar biasa juga Sudah Cukup lah pak Oke Zigzag saya 10 detik lebih kencang Enggak gak ada Gak ada hitungan begitu kok Tadi siapa yang ngajak ditung Enggak Oke pak Jadi Kita kan Tes teori udah Kemudian alhamdulillah Tes prakteknya dulu Sekarang kita mesti kemana lagi pak Langsung balik Balik kantor aja bapak Balik kantor Balik kantor untuk ngurus Administrasinya nanti Oh tempat tadi Tapi ujiannya udah selesai semua Udah selesai Nanti tinggal nunggu simper sementaranya Iya Jadi kita lulus semua ya Lulus semua bapak Oke Kita Terima kasih pak Terima kasih Sama-sama Bukas banyak pak Oke sekarang kita langsung ke Tempat pengurusan simper Simper Kita naik itu Sebentar sebentar mas Apa? Ini apakah Untuk foto simper ini diperbolehkan untuk memakai topeng? Atau harus muka asli? Dia dengerin Foto mas Foto mas Biar ada mungkin gini pak Biar ada ciri yang omogi Iya Tuh Denger kan? Udah sana sana Tapi ini pengecualian ya pak? Iya sana 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 Ini pertama kali ya? Sana 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 Ini pertama kali Ini pertama kali ya Soalnya ikut berdua dari Singapura ya Ya Itu boleh bertolak pinggang seperti ini pak Karena gak kena Gak kena Ini istilahnya nih sekarang kita kayak mau wisudaw Ngambil ijasa Ini ngambil ijasa Assalamuala pagi Waalaikumsalam Coba Mana pak? Pengambil simper Saya yang lebih tinggi nilainya pak Oh siapa? Gak ngaruh dong Ngaruh dong Diserahin lebih dulu Gak ngaruh dong Lulusan terbaik tuh biasanya diserahin dulu Gak ada lulusan terbaik tuh cuma berdua Ngaruhin terbaiknya Terbaik dari berdua Ini mau ambil simper probation ya pak ya? Iya Ia probation Masih probation Oke sini pak Saya? Mana? Oh terima kasih Oh fitrah Terima kasih Ini berlaku berapa-apa pak? Itu Kalau probation Profesion itu berlaku 3 bulan pak 3 bulan? Iya Masa berlakunya ada di belakang Pak kita 3 bulan aja disini om Saya? Simnya berlaku 3 bulan Makanya Pak sebelum balik kita Ini dulu pak Untuk barcode Untuk pengambilan Ya Ini Di barcode pake HP Untuk 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 Data pengambilannya Probesion ya? Eh sementara ya? Probesion dan perbadi Dan oke next Status pekerja Jangan lupa TKI Ini PT 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 SPAL HTL APAL ya Oke Oke makasih nah ini yang menarik ya di sim ini tuh ada ininya nih ada violation jadi ada hijau kuning merah jadi ketika terjadi accident dan ternyata accident itu kesalahan dari drivernya ini bisa dibolongin bahkan kalau misalnya parah bisa langsung yang merah bisa dicabut sementara atau bisa dicabut permanen permanen simpernya ini ya mustinya yang seperti ini ada di sim kita juga ya mustinya ya dibolongin gitu dibolongin bukan cuman di tilang dulu sih waktu SMA gitu kan simnya masih sim kayak laminating biasa SMA saya belum bawa ke mobil udah dong udah bisa nyetir dari saya udah bisa nyetir dari keras 4 SD saya tapi baru boleh bawa mobil di jalan raya itu pas kuliah SMA kelas 3 dong SMA kelas 3 boleh tapi harus didampingin waktu itu kok bisa? kalau udah 17? ayah saya gak percaya kesian itu jadi sim itu kalau udah dibolong-bolongin itu berarti udah pernah kena polisi dulu ya? bolongin itu apa? bekas apa tau gak? strapless oh bukan resmi bukan resmi bukan strapless aja oh strapless artinya pernah ditilang ini nih keren nih oke sekarang kita udah dapet simpernya let's get to the action nah sekarang kita langsung ke kita udah punya sim nih udah udah punya sim akhirnya salah itu kunci kamar akhirnya udah punya sim simper kita dikasih 2 kendaraan untuk boleh kita kendarain gak kebaca tulisannya kecilan LV 4WD yaitu kayak double cap tadi sama ADT oh ini bukan O ya ADT nah ADT ini kita gak tau apaan makanya kita disuruh kesini oleh Harita Nickel DT nya sih kayaknya dump truck A nya apa ya? gak tau ya advance articulated iya nah kami diminta untuk datang ke tempat yang paling tinggi di Harita Nickel dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari bawah ke atas itu ada hampir setengah jam tadi ya kira-kira dan akhirnya kami tau mobil apa yang kami diminta untuk mengendarai dan di challenge oleh mereka dan ini diluar dugaan ini dia mobilnya hihihihihi YES Volvo dan ini adalah Volvo Truck YES dan ini adalah Volvo pertama yang saya temui dimana logonya setinggi saya masa sih? biasa logonya disini Volvo tuh ini logonya di kepala saya makanya beda antara Volvo Truck dengan Volvo Cars tuh berbeda Volvo ownernya pun berbeda kalau Volvo Cars itu sudah dimiliki oleh Jili Sedangkan ini masih pure Volvo Buatan Swedia ya Dan ini bukan Sembarang dump truck Tapi dia adalah articulated dump truck Berarti Band depannya itu tidak bisa belok Bagaimana caranya Untuk bermanuver dengan truck sebesar ini Kalau band depannya tidak bisa belok Ini seru Sini rahasianya Ini adalah suatu Mekanisme pivot ya Pivot Untuk membelokkan Memisahkan depan dan belakang Jadi bisa belok Seperti Buaya ADT Alligator dump truck Disebut sebagai truck buaya Karena satu depannya Kayak moncong buaya Dan buaya itu kan Kalau belok kan Seperti truck ini Kalau belok Jadi dia di bagian tengahnya itu Pivot gitu Pivot Dan ini truck heavy duty Bener Dia dari namanya A40G 40 itu merefleksikan Kekuatan angkutnya 40 ton 40 ribu kilogram Ya 40 ton itu Sekarang om obi beratnya berapa? 70 Ah udah gak lucu 70 Oke 40 ribu kilogram itu Artinya Dia sama seperti 400 Rituan Hanif Oh iya bisa Bisa 400 ribuan Hanif Jadi 400 ribuan Hanif Muat di bag 400 ribuan Hanif Di sini Muat dia Oke Balik lagi ke Trucknya Untuk muatan yang seberat itu Dia butuh mesin yang Sangat Perkasa Dan Mesinnya cuma 6 silinder Inline 6 Inline 6 Kita buka Gimana cara bukanya? Nah gini caranya Gatau pak Tolong bukain pak Jangan so tau Ini sekedar gini Oke Mekanisme penguncinya udah dibukain nih Terus kita ngangkat kapus ini gimana? Gak diangkat Pasti ke depan Pasti ke depan Kita bantu doa Bismillahirrahmanirrahim Oh pake tangga Oh pinter ya caranya Itu filter apa itu? AC Eh bukan Oli Bukan dryer AC Oh filter hidrolik ya? Oh bisa Iya Oli Oli ini Filter oli kan? Iya oli hidrolik atau oli mesin? Filter oli Oli mesin? Iya Nah iya Filter Ada 3 Terima kasih Terus ini udah kebukanya segini aja pak Bisa angkat itu lagi pak Tuh silahkan angkat itu lagi Angkat Oh diangkat lagi bisa? Bisa pak Berdua? Enggak Ini Oh 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 Didongkrak Jadi inget Dongkrak buaya Kalau ini mendongkrak buaya Mendongkrak Buaya nganga Karena didongkrak Wah Ini kalau gak ada mesinnya om Kita bisa camping disini Gede sekali Ada jendelanya tuh Dan ruang mesin itu adalah overhang roda Dari depan Iya jadi di depannya roda depan Depannya roda depan Literally Udah cukup kali pak Baru sampai habis Siapa yang? Ini gak perlu dikunci pak Dia gak akan jatuh sendiri gitu Gak apa-apa Mulut buayanya gak akan makan kita gitu pak Kita makan Kayak dimakan buaya Iya kalau nutup Lari kita turunin Badi dia turun Oh iya Silahkan Kenapa gue sih? Karena sama-sama buaya Buaya gak akan makan buaya lain Oh kurang Untung udah kurus Oke Ini Volvo diatasnya Di head covernya Ada tulisan Volvo Gede Ini kayak mesin Volvo Yang 960 gitu loh Cuma gak miring Tapi sama fontnya Fontnya sama persis Font naik sini Ini kapasitasnya Kok gak naik sih dia Kayaknya saya gak naik Lebih gampang dari om-om Nah kalau gini Karena tangganya udah ditambah satu Nah di atas mesinnya ini Ada tulisan Volvo Ada jangan diulang lagi Ini besar banget ya Ini mesin Kapasitasnya 12.800 cc Atau dibilang langsung gampangnya 13.000 13.000 cc Dan ini pakai turbo Karena kami suka Iya turbo diesel Dengan tenaga 469 HP 469 HP Dan turbo ini pakai intercooler Iya Nih nih Intercoolernya gede Minta ampun Ini intercoolernya Tuh Ini bahkan kap mesinnya Untuk menopang kap mesinnya aja Ini ada besi Ada roll bar Seperti ini nih Enggak tapi ini Radiatornya dong Lihat Radiatornya sih Jadi untuk sistem pendingin Ada di kanan-kiri Sebelah kanan itu intercooler Kiri itu radiator Untuk pendingin air Dan di antara mesin dan radiator Kita bisa berdiri disitu Enggak Masih bisa Masih Masih bisa Kayak panas deh Panas-panas Jangan Tapi bisa-bisa berdiri disitu Nah tenaga 469 HP Mungkin kedengernya Kecil gitu ya Untuk mesin sebesar ini Tapi torsinya 2500 Nm 2500 Nm Itu Besar sekali Torsinya Jadi bikin mobil ini Sangat cocok Untuk Pekerjaan-pekerjaan Yang Berat Kenapa masih pegang-pegangan sih Enggak Ini mau pegangan Enggak mau pegangan lah Enggak Pegangan bukan sama om obi Eh Masih ada satu lagi Ayo turun Nah ini Tadi gak ada yang itu Eh 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 Satu lagi Itu masih ada satu lagi Iya itu Gak usah Kalau tadi udah sampai ke bawah Saya suruh ke atas lagi Oke Ban Tinggi saya 177 cm Dan Ban ini hampir Ngalain saya Harus pake helm disini Oke Ini cuman buat ngeliatin tingginya Ubahnya keliatan kemana-mana Oke Ukuran ban ya dong 29,5 Velgnya 25 inch Kalah sama Rolls-Royce nya Mas Gilang Oke Berapa ruda Eh berapa baut Lock nuts Oke berapa baut om 3 x 6 18 Baut Dia penggeraknya 6 x 6 Jadi 6 Setiap Sisi roda tuh Ada Bisa bergerak Ada powernya Nah Dengan satu tombol di atas Dia bisa juga Roda depannya bergerak Jadi 6 x 6 Dan mungkin ada pertanyaan Bagaimana menggerakkan roda belakang Sedangkan mobil itu bisa Pivot Simple Pake yang namanya Kopel Yang disambung dengan Cross join Iya Jadi Dia ada cross join disini Jadi kopel dari mesin itu bisa Berbelok mengikuti Sudut pivot dari Mobil ini Iya Nah untuk belok-beloknya Kepalanya kanan kiri Kanan kiri Pake hidrolik juga Ada gede Piston hidrolik gede Nah oke Jadi Gak sabar rasanya Karena walaupun ini challenge Yang cukup berat buat kami Tapi Excited banget Excited Tapi kita liat dulu ke kabinnya Kabin Kita belum liat kabinnya Apa-apa Bentar dulu Udah disuruh briefing Briefing om Iya deh nanti dulu Mengurusan kabin Selamat sore pak Selamat sore Fitra Om Obi Fitra pak Iya Obi saya Selamat datang di Haritanicil ini pak Iya Terima kasih Iya Ini saya dengar tadi Bapak sudah Mahir Mengendarai Yang LV Tadi ya Iya LV Tadi Nah sekarang kami challenge Bapak-bapak ini Untuk mengendarai ADT itu Wah Belum pernah kan Belum pernah Naik aja ke kabinnya Belum pernah pak Ayo kalau begitu Kita naik ke kabin pak Ayo mari Nah dalam keadaan nyala seperti ini Dia menghabiskan 3-4 liter per jam 3,5 lah Kurang lebih lah Nah bayangannya Kalau mobil biasa Mobil biasa itu Kalau kita pakai AC itu Sekitar 1,5 sampai 2 liter per jam Jadi ini hemat loh Gimana kalau kita nyalain AC nya Oke Pengaruh nggak Pengaruhnya dikit Ada tuh Tapi dikit Jadi 4 Nggak Dia dari 3,5 Jadi 3,8 lah Jadi dikit banget Karena kabinnya juga nggak terlalu besar Dan AC nya beneran dingin Ini transmisinya dulu Transmisinya dulu Iya Transmisi tapi mesti Nggak Transmisinya D nya ke depan ya pak Bukan ke belakang ya Iya ini kebalik dia Belakang malah mundur Depan malah D Kalau tuas itu pak Nah ini untuk dam Oh buat ngedam belakangnya Eh gerak 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 Dia nggak perlu di lock Kalau udah turun ya Iya kalau turun bisa di lock Oh Kalau turun dia turun sendiri Itu rem tangan tuh ya Ini rem tangan Ini rem parkir Ini auto differential ya Iya auto Auto Ini ada differential lock Untuk tengah dan belakang Iya Longitudinalnya 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 oke Ini Ini untuk engine brake Oh Engine brake lah Exhaust brake ini Exhaust brake ya Oke Hazard Pemanas dok jangan dipencet ya Lakan sendiri Ini apa pak Itu Apa Engine stop Engine stop Cut down ya Ini juga sama berarti fungsinya Ini jangan dipakai kalau nggak emergency pak Iya karena merah warnanya Nah ini kalau bicara instrumen Ini ada apa nih Depan belakangnya ada jarumnya apa ini maksudnya pak Itu akumulator brake Ah brake ya Pressure Pressure anginnya Jadi dia bisa 2 tangki nih ya Uh bensinya full Uh bisa sampai mana kalau full ya Berapa misinya ya Nah sekarang Om Mobi duluan yang diajarin Kemudian dia akan Eh jalan Terasa Langsung jalan dia Gitu remnya dilepas Ini Untuk memberhentikan rem Mobil ini Remnya Mesti injek ke dalam ya pak Iya mesti injek ke dalam Oke Ini sekarang kita mau nyoba zigzag gitu Oke Kita coba zigzag Coba belok Beloknya aneh banget rasanya Beloknya aneh banget rasanya Beloknya aneh banget rasanya Beloknya aneh banget rasanya Ini buntutnya dimana nggak kelihatan Karena begitu belok Oh ada spion yang bawah Yang ngebantunya Dia lebih lebar Asik banget Ini medan begini juga aman ya pak Aman pak Untuk ADT ini Iya Mantap itu Oh pindah gigi dia Iya Langsung 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 slalom loh Cuma kayaknya susah banget ya Masih jauh-jauh banget ya Selalom sambil miring-miring Ini miring segini nggak pak Aman nggak kebalikan Gak dapet nih Gak dapet nih Gak dapet Dapet Gila seru banget Ultimate Offroader Lemek kuat kan pak Oh tapi nggak ada kuatan kan aman ya Coba tahan deh Ntar deh pak Oh lebih pakem ya Ya bablas Bablas Aman ini Aman-aman langsung Ini jaga Aman ini pak Aman Aman pak Langsung Dan Aman ini Keren ya Dan Gas Halo Langsung Nah Wihh miring Wihhh 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 langsung udah coba coba tadi nah keren keren waduh itu ngeri banget tuh kayak pin bowling semua tuh kalo kena tuh emang hati agak susah susah mundur ya iya iya mundur misalnya rilainnya kita mantap pak ini kacau kacau waaa luar biasa oke kita pergimik aja dari tadi ada yang lupa atau gak pencek klakson pas mundur pas maju juga harusnya ya harusnya klakson 3 kali ya 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 sel pas break nah kunci ya dimatikan mesin dulu engine stop pas yang berikutnya orientasi kacau balau oh iya kacau balau beda banget beda banget makanya tadi sempet kayak overshoot dan karena itu agak overshoot jadi miring itu ngeri kebali karena kita posisi nya tinggi banget dan tapi luar biasa loh manoeuvrability nya nih truk iya luar biasa sekali aduh ngeri ngeri tapi agak gemeter dikit sih ini sampe getul kaki gemeter dikit oke sekarang giliran saya dan ini mundurin susah oke saya seatbelt udah pake sudah kata starter oke sebelum startir kita anu luk klakson dulu bentuk kali oke tadi saya udah melakukan pengecekan di luar tadi mesin juga udah kita cek oh iya kabin kita cek ya udah aman semua sekarang kita starter ya iya on 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 kunci dulu iya iya biarkan dia nyala dikit dulu nah dia mati baru start nah gitu iya 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 oke sudah oke semua sistem oke pasang ke ganti dulu iya 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 kalau dia jalan pelan begini 5 km per jam iya 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 aneh banget ya rasa setirnya ya iya 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 nanti jangan lupa injek retarder Pak ya kalau lu laju mau nahan laju kegeran pakai retarder ya iya iya coba melencengnya jauh banget kan tuh iya iya karena turunannya curam dan baru-baru enggak yang kiri itu lebih kuat remnya yang kiri itu lebih kuat remnya dan yang kanan yang goyang ya lucunya kayak goyang nah gimana rasanya beda banget gak ada orientasi kacau deh wah kira ini hebat buat offroad kalau powering isi terus karena kemuatannya sih kosong eh enggak ada dikit-dikit lataran gini enggak apa-apa nih Pak aman Pak aman ya masih aman oh banyak ya putaran setirnya kemari ngeri gini gak sih enteng gini cuma serem itu bagian itu tuh gini nanti kalau turun gini kita tinggal pakai retarder ya nah diturunannya serem deh harus pakai rem yang kiri tapi harus keadaan lurus karena kepakeman tuh kan kepakeman tuh pasti pakai rem yang kiri rasa-rasanya sepatu sekali feelingnya beda total sama mobil biasa berbeda total langsung balas Pak langsung balas Pak iya balas cari yang oke oke tempat sempat jangan lupa wah langsung aneh banget pas mundur dan dibeloknya dikit tuh susah dibeloknya kita fokus di mana ada kebanyakan kebanyakan ya kan ogelek ogek terus kan iya aneh banget mundurnya maju lebih gampang daripada mundur-mundurnya mundurnya aneh banget rasanya mundurnya susah banget semang itulah bedanya arti sama mobil biasa oke iya wah wah gimana Pak oke jadi truk ADT ini lebih dipakai di pertambangan seperti ini karena maneuverability nya tuh lebih bagus kok maju lagi dia om sekalian ini kok ngulang lagi oke mana sih oh dia mau ke track itu masuk situ boleh boleh masuk ke sini boleh atau bisa kita lurus aja lurus aja jadi ke kiri tuh kanan ya iya oh ini ujung jalan sana baru kita putar ini gigi empat nih sekarang oh lima nih sekarang bantengannya keras tapi kursinya ini bisa nge-pair juga ternyata lurus ya Pak lurus sempit banget ya Pak iya boleh coba kita lihat selamat selamat iya 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 kita belok kiri lagi kita belok kiri lagi Pak nah kita hantikan aja di nah pakai ini ya pakai langsung kiri langsung kiri iya langsung kiri bisa nih Pak coba bisa 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 nah ini gak gak bisa ini gak bisa main-main bawa mobil ini bener-bener butuh konsentrasi wow luar biasa bener-bener gak seperti yang saya bayangkan buat sumpah 3 kali wah kayaknya mundurnya oh udah lebih mulus Pak mundurnya Pak mantap bah udah bisa nih Pak udah boleh nih Pak saya apply kerja di supir adete Pak mantep ini Pak iya terimakasih Pak, terimakasih kita jalan lagi sekarang tadi Pak Fitra udah jago dia sekarang bagaimana coba? dia itu hari-hari supir dia hahaha kalau sopalanya masuk, dia masuk iya oh, dia keadaan lurusnya agak susah ya Pak ya? iya, lurusnya kita yang lurusin sendiri iya gak seperti mobil-mobil biasa lurusnya mesti kita usahakan untuk lurus nah ini kan sempit dari depan deh iya dan kita gak biasa setir mobil itu di tengah gitu Pak hahaha ini jognya membel-membel, ada suspensi juga di jognya ini orientasi lebarnya seberapa mobil ini tuh agak-agak gak bisa diperkirakan benuknya yang ini ya Pak? ya iya di sini ya 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 kita lihat mundurnya Nah di sini kesalahannya dia mobil belum lurus tapi moncong itu udah lurus jadi seolah-olah sudah lurus nah ini kacau dia di sini nih pasti kacau nih ah kurang banyak lagi tadi ini pasti panik sekarang langsung depannya gini pasti gua masih belum dapet kelilingnya terlalu mepet tuh sengaja biar lebih menantang Pak ngambilnya tuh agak aneh sengaja biar beda aja Pak bisa kan oke Pak Bapak tadi soal pengoperasian sudah mantap berapa yang mana Pak dua-duanya dua-duanya saya juga nggak bilang cuman saya eh lulus 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 lebih lebih kalau di hire jadi supir damtrak Pak kira-kira gajinya lebih gede dia dia apa saya Pak saya jadi bosnya aja bosnya ya jadi bosnya orang ini jadi supir nggak apa-apa jadi supirnya ya Pak parkirnya miring gini Pak nggak sengaja tadi kalau misalnya nggak dapet bisa apa nggak recover bisa nih kenapa udah SP1 nih kayak gini nih enggak terima kasih Pak Musa terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak sama-sama wah luar biasa sekali rekap ya dari episode 1 ke episode 2 ini pertama kalinya saya main ke tambang pertama kalinya juga ngelihat semua proses di tambang nikel ini nggak nyesel kan diculik ya oke oke diculik jangan manja thank you jadi ini perjalanan kami ke pulau Obi ke haritan nikel ini juga memperlihatkan betapa kayanya tanah Indonesia bayangkan dari tanah-tanah ini yang kita anggapnya ini sekedar tanah aja hutan apa iya ternyata terkandung kandungan nikel kadar tinggi atau safrolite dan nikel kadar rendah atau limonite yang kita kalau ngelihat ini cuma tanah tapi ternyata di dalam tanah ini bisa berubah menjadi perabotan rumah tangga dari stainless steel wajan panci apapun stainless steel loh mobil pun ada komponen stainless steel dan bahkan dari limonitnya bisa menjadi baterai mobil listrik kan bangga kan dari Indonesia dan kemarin juga sering ketemu sama karyawan-karyawannya karyawan-karyawannya itu pada happy disini gak ada yang ngeluh gak ada yang apa kalau ngelihat fasilitas disini bawaannya pengen kerja disini iya bener dan bangga juga sebagian besar sekitar mungkin 85-90 persennya karyawan disini adalah putra-putri Indonesia dan 50 persen dari itu lebih dari 50 persen itu adalah putra-putri Maluku Maluku Utara tepatnya Maluku Utara luar biasa jadi ini bener-bener membuka lapangan kerja yang banyak sekali dan hasil bumi ini juga dinikmati oleh kita semua sekaligus mendatangkan devisa terima kasih Harita Nikel yang by the way sudah TBK ya ya udah TBK di bursa saham itu pemegang saham iya pemegang saham berapa persen paling 0,000 berapa persen tetap aja pemegang saham pokoknya cuma segini nih punyanya omob ini eh segitu punya suara kodenya NCKL ya di bursa saham tapi terima kasih sekali ke Harita Nikel sudah mengizinkan kami untuk menggerbek menggerbek melihat semua fasilitasnya dan yang paling seru adalah bisa nyobain akhirnya yang namanya ADT Aligator Dump Truck Articulate Dump Truck dan 3 bulan ke depan kita masih bisa nyetir disini iya bener resmi nih kita masih pegang ini oke thank you omobi udah nyulik ke tempat yang sangat menarik ini makanya kalau mau diculik jangan manja ya at least jemput kalau nyulik-nyulik itu yang profesional jangan manja jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan omobi jika belum kemudian subscribe follow instagram kami disini dan follow juga instagramnya Harita Nikel serta ada website mereka juga disini untuk keterangan lebih lanjut ada juga di deskripsi di bawah kalau mau pencet-pencet langsung kita kira kita akan pergi kemana lagi siapa nyulik siapa dan ngapain ada giliran ya ya kalau anda punya ide tulis di bawah karena gilirannya giliran saya iya tolong cilip dong hehehe terima kasih anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye terima kasih telah menonton eh kita kayak activity center ngapain banyak kegiatan makanan enak banyak disana makan mulu